Intro Harga bawang di pasar tradisional kota Langsa mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Kenaikan tersebut terjadi pada berbagai komoditi bawang, yakni bawang merah, dari yang biasanya seharga Rp28.000 per kilogram, sekarang menjadi seharga Rp60.000 per kilogram. Bawang bombay dari yang biasanya seharga Rp16.000, kini menjadi seharga Rp48.000 per kilogram. Dan bawang putih dari yang harga biasanya Rp24.000, kini menjadi Rp44.000 per kilogram. Selain bawang kentang juga mengalami kenaikan, dari yang biasanya seharga Rp12.000, kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Dan tomat dari yang biasanya seharga Rp10.000, kini menjadi seharga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang ini disebabkan karena stok bawang dari petani lokal yang kurang, sehingga harga bawang pun ikut merangkak naik. Salah seorang pedagang Yunus mengatakan, kenaikan harga cabai telah terjadi sejak memasuki bulan Ramadan. Menurutnya kenaikan harga bawang ini terjadi karena stok bawang di pangkalan mulai menipis, dan hal tersebut membuat ketersediaan stok untuk masyarakat mulai terbatas. Salah seorang pembeli, Dedek, mengatakan, harga bawang yang mahal membuat dirinya kesusahan. Bahkan dirinya harus mengurangi jumlah pembelian agar tetap bisa membeli kebutuhan lainnya. Dedek juga berharap agar harga segera turun dan kembali normal. Dari Langsah, Selin Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh.